Intro Ya, lupu bersama berjumpa lagi dalam dialog siang khas berita 1 Lime Talk Bersama saya, Veronica Moniaga Dan Sawi Kedrian, tema Lime Talk kali ini adalah bersih-bersih konten radikal Intro Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang menggalakkan aksi pemblokiran terhadap konten radikal di internet Mulai dari situs web, akun Twitter, Facebook, sampai video dengan konten yang radikal Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo, Ismail Cawidu, mengungkapkan Sejauh ini Kominfo telah memblokir beberapa akun yang mendukung aksi pengeboman di Sarinah Tamrin pada Kamis kemarin Sejumlah situs yang diblokir diantaranya Sementara terkait akun dan video Bahru Naim, Kominfo telah menghapusnya sesuai dengan nama Muhammad Bahru Naim Anggih Tantomo di Facebook sejak bulan November 2015 Selain itu, Kominfo juga telah menyegel akun Twitter at KD Media 16 dan at Global KDI yang juga dikategorikan punya konten radikal Kominfo berharap bersih-bersih terhadap konten radikal di internet tidak cuma berhenti di sini Untuk itu, perlu dukungan masyarakat agar melaporkan jika menemukan konten radikal yang masih tayang di dunia maya Ya, ukuran sebuah konten masuk ke dalam ukuran radikal atau tidak Itu yang kemudian akhirnya ada di penilaian masyarakat Karena akhirnya kalau memang masyarakat diminta untuk proaktif melaporkan Ada sebuah website ataupun blogspot gitu ya Yang kontennya radikal itu kan berdasarkan penilainya dia gitu ya Seberapa radikal sebenarnya ini Kalau kemudian lebih banyak sugesti yang mereka rasakan Yang membuat mereka merasa bermanfaat dengan sejumlah sugesti tersebut Mungkin mereka tidak akan melaporkannya Nah, kita akan membahas terkait dengan bersih-bersih konten radikal ini Kita sudah menghadirkan arah sumber di Max Coffee hari ini Ada pengaman cybercrime Ibu Junit Monik Samanta Lubis Kemudian juga ada Kepala Pusat Informasi dan Humas Kominfo Bapak Ismail Cawidu, terima kasih Pak Ismail dan Ibu Junit sudah hadir bersama kami di Lansok kali ini Nah, berbicara mengenai bersih-bersih konten radikal Dari Kominfo sendiri Pak, sejauh ini sudah berapa banyak sih Pak temuan yang kemudian Sudah baik itu sudah dibersihkan ataupun pas ledakan bom kemarin Baru lagi ditemukan konten-konten baru ini Pak yang berpaham radikal Kalau yang konten radikal itu belum banyak yang kita blokir Kita baru memblokir kurang lebih 37 website Kemudian ada beberapa akun Facebook, Telegram dan Twitter yang kita blokir Oke, untuk artinya mengindikasikan bahwa itu masuk dalam paham radikal Khususnya untuk seperti Facebook, itu kan kepemilikan pribadi atau personal begitu ya Pak ya? Pertama yang kita blokir kemarin itu secara jelas nyata-nyata mendukung bom Yang ada di Jalan Tamrin kemarin Kemudian kita juga menyertakan indikator yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Misalnya isi dari konten itu mengkafir-kafirkan orang lain Kemudian melegalkan cara-cara kekerasan Kemudian melancarkan permusuhan Kebencian kepada negara Dan menghendaki supaya negara ini diganti saja dasarnya jadi negara apa yang lain lah gitu Itu adalah beberapa indikator-indikator mengapa sebuah situs atau sebuah konten dikategorikan sebagai konten yang radikal Ini juga sekalian informasi untuk masyarakat Kalau memang ada website yang bentuknya seperti itu gitu ya Ini mungkin bisa langsung melapor ke Kemenkominfo Oke, tadi Anda menyebutkan bahwa memang belum banyak website ataupun media sosial Atau ya cyber yang kemudian belum di blokir Kenapa belum di blokir? Kemenkominfo ini menjaga pertama yang namanya kebebasan berkomunikasi Kependapat juga ya Kebebasan pers, berpendapat Kemudian itu kita pelihara Tapi di dalam kebebasan tersebut kita juga ada aturan-aturan yang harus mendekat ikuti misalnya Jadi kalau misalnya kita memblokir itu harus ada dasar hukumnya dulu Ya kita website radikal yang kemarin kita blokir itu jelas-jelas melanggar undang-undang informasi dan transaksi elektronik Pasal 28 ayat 2 Melanggar tentu undang-undang terorisme dan sebagainya Itu ada dasarnya Karena kalau tidak kita juga nanti dianggap sebagai pemerintah yang tidak menghendaki Dianggap sewenang-wenang Cara memblokirnya pun juga sudah ada tata kelolanya Baik, Bu Judit sejauh mana upaya yang kemudian dilakukan oleh pemerintah sendiri Semua harus berdasar gitu ya Kalau mau menutup atau memblokir sebuah situs itu semua yang harus berdasar Sejauh mana hal tersebut akhirnya dijadikan apa Semacam tempat berlindung dalam tanda putih Pembelahan seperti itu ya Oleh si pelaku sendiri Ya bisa, biar bisa mereka kemudian menyebarkan informasi Selama pemerintah belum memblokir si situs tersebut Buat saya gini Sejak 2009 sendiri ya Saya itu sudah menemukan aneka konten radikalisme Jadi bagaimana tata cara membuat bom Yang lebih mengerikan bagaimana cara kursus bikin bom Itu sudah saya temukan di internet Di forum-forum tertentu gitu Nah tapi ketika saya melaporkan ke pihak aparat keamanan Mereka mengatakan itu kewenangannya Kominfo Ketika saya lapor ke Kominfo Kominfo bilang itu harusnya berdasarkan request ABCD Jadi prosedurnya itu terlalu panjang pada saat itu ya Nah sekarang kalau misalnya sudah pendek Tadi Pak Ismail bilang kan harus ada Apa namanya prosedur, surat atau apa segala macam Poinnya saya berpikir Tolong itu diperpendek gitu ya Karena ini kita bicara masalah keamanan negeri Terus tolong ada aksi nyata gitu Karena ini bukan pekerjaan Kominfo sendirian Ini bukan juga pekerjaan Polri sendirian Atau pekerjaan BIN sendirian Kejaksaan imigrasi bukan Ini seharusnya pekerjaan benar-benar negara, masyarakat Yang harus benar-benar bersinergi Di sosial media Mbak Itu sangat banyak Di Twitter saya tuh sering kali Twitter saya menerima aneka aduan Mbak ini kok akun ini tuh benar-benar setuju ya Dengan pemboman Sarinah Kok akun ini tuh benar-benar memojokkan agama tertentu Kalau Ibu Judit lihat Dengan penyebaran konten radikal di internet Seberapa masif dan seberapa membahayakan Sangat membahayakan Karena mereka berpikir Sosial media dan internet ini adalah sarana kebebasan berpendapat Sarana yang buat mereka itu sangat mudah Untuk menyebarkan paham Atau kebebasan gitu Nah begitu cepatnya Begitu banyaknya Dan udah tidak bisa dipungkiri Baik BNPT, Densus, Depak Maka mereka kan mengakui Internet dan sosial media ini adalah sarana perekutan Sarana yang digunakan oleh pihak-pihak Kelompok radikalisme untuk menyebarkan dogma Dengan masif seharusnya Lebih cepat lagi langkahnya pemerintah Jangan hanya mengandalkan satu atau dua pihak Sinerginya harus lebih kuat lagi Pak Ismail, kalau memang salah satu tujuannya adalah Karena kan ini memang bukan hanya tugas dari Kemenkominfo saja gitu ya Jadi tugas masyarakat juga Bagaimanapun caranya Masyarakat sebaiknya juga jadi watchdog terhadap Keberadaan dari konten radikal ini Namun ketika Bicara soal Apa namanya Proses yang kemudian Berbelit Sehingga kemudian Membuat masyarakat akhirnya Reluctan gitu Karena ini untuk melapor aja Ribet banget Nah itu gimana Apa yang mungkin akan dilakukan oleh pemerintah sendiri terkait hal ini Sebenarnya apa yang disampaikan Bu Yudita itu sudah kita lakukan Kita mencoba kemarin yang 11 konten itu yang kita blokir itu Itu temuan dari Tim di Kominfo dan Beberapa aduan dari masyarakat Kita tidak Kemarin tidak menunggu Laporan dari BNPT dulu Pokoknya kita blokir dulu Oke Nanti ini besok hari ini kita akan rapat lagi Dan tentu kita akan mungkin Menemukan lagi Oke Beberapa konten-konten yang Dikategorikan tadi radikal Jadi kemarin itu baru permulaan sebenarnya Oke Baik Tapi kalau kata Bu Yudit Kemarin Tahun 2009 kemarin Maksud saya sudah ada semacam Penyebaran konten radikal Dalam bentuk mungkin kursus Membuat bom Ataupun juga konsultasi Itu bagaimana Kominfo sebenarnya sudah dari dulu Sempat menemukan hal tersebut gak Karena kalau memang seperti itu Artinya kan sebenarnya sudah Sudah ada alasan untuk menutup Karena itu Sudah berbau radikal Membuat bom Memang undang-undangnya mengatakan Bahwa itu memang harus diadukan Jadi Kominfo juga Kalau tidak melakukan Sesuai undang-undang Itu juga nanti diperpasalahkan Oke Dan memang serumit itu Karena Ibu Yudit juga sudah sempat Mengadukan Arti melaporkan Mungkin boleh cerita sedikit Proses-prosesnya kali ya Ibu Yudit Supaya kemudian masyarakat Mendapatkan bayangan seri Apa ya Sekompleks apa Proses pengaduannya sendiri Pada saat itu saya Tentu melaporkan kepada pihak Amanan Iya kan Saya bilang kok Begitu seram ya Yang saya temukan Kok begitu mudah Ada satu pihak mengajak Yuk kita membuat Lewat media sosial Atau lewat Datang ke kantor Iya memang lewat media sosial Lewat-lewat media sosial Lewat satu forum gitu Sehingga saya melapor Nah tapi ketika pada saat itu Saya melapor Tidak ada tindak lanjut nyata Yang dimana Forum itu akhirnya Masih eksis gitu ya Baru Baru diblokir itu tuh Baru 2-3 tahun terakhir Jadi rentang waktunya tuh Cukup lama Buat-buat saya Untuk melahirkan Pembuat-pembuat Bomber Nah disitu Akhirnya saya berpikir Harus ada Sinergi itu Gak mungkin lah Mungkin sudah ada Pelaporan Tapi Kurang Supaya lebih cepat Ada aksi nyatanya Aksi nyatanya Diperlukan Sinergitas itu ya Sinergitas itu Oke Kasian Kominfo Kalau hanya menjadi Pemadam kebakaran semata Iya Atau mungkin Aturannya harus Lebih disederhanakan Mungkin buat Kominfo sendiri Artinya ada Kewendangan khusus Apabila kemudian Menemukan Situs-situs Yang punya indikasi Ke arah sana Begitu Pak Ismail Ya seperti yang saya Kita harus menjaga Keseimbangan antara Kebebasan dengan Konten-konten negal Sebenarnya kalau Blokir-memblokir ini Sudah selain radikal ya Ya sudah banyak Kita lakukan Oke Ya sampai hari ini Sekarang kita sudah Memblokir kurang B776 ribu Baik Mungkin gini Usulan saya ya Bukan cuma sekedar blokir Kalau misalnya memang Situs itu Atau website tersebut Mengandung konten radikalisme Tangkep proses hukum Gitu Jadi ada efek jeranya Kalau cuma sekedar Diblokir mas Tetapi Penyelenggaranya Hostingnya Itu tidak Kena hukum Tidak ada efek Jeranya sama sekali Karena Saya cuma Diblokir Saya bisa membuka Di tempat lain Bikin domain gampang Bikin domain murah Iya kan Kemudian bisa bikin Blosspot Bisa Tapi kalau tidak ada Efek jeranya hukum Tidak akan ada kapok Oke Kita lanjutkan Perbincangan di segmen berikutnya Ini menarik Karena ini terlibat langsung Dengan kehidupan sehari-hari kita Terlibat dengan internet Dan bagaimana penyebaran konten radikal itu Begitu masif Kami akan kembali Usaha jadah berikut Tetaplah bersama kami di Lines Talk